Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta sekenap jajarannya. Yang kami hormati Bapak Hana Wijaya, Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng beserta Bapak Samsul, Subdif Dana Treasury Syariah Bank Jateng serta Ibu Yogawati, Kepala Cabang Pembantu Bank Jateng Syariah Cabang Unisula Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Dr. Andres Haji Pejo Santoso MTPSD beserta Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 Unisula Selamat datang kepada Bapak Jok Subhan Sohan Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Dekan dan Pimpinan Unit di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung serta Bapak Ibu Dosen dan seginap tamu undangan yang dirahmati Allah Segala puji bagi Allah yang telah melimbahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam kajian rutin Fikih Kepimpinan pada hari ini Selasa 3 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti Amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan ada yang istimewa dalam kajian kali ini karena telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hana Wijaya Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bang Jateng yang akan menyampaikan kajian Fikih Muamalah yang kemudian acara akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan mobil dari Bang Jateng Syariah kepada Uni Sula dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah mari kita awali majlis hari ini dengan bersama membaca umur kitab Allah adziniah walikuliniatin solihah Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih Bapak Ibu dan selanjutnya mari kita simak kajian Fikih Muamalah yang akan disampaikan oleh Bapak Hana Wijaya Direktur Bisnis Retail dan Unit Syariah Bang Jateng kepada beliau disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa mawalah la haula walaku wata illa billahi la'alil azim yang saya hormati Bapak Dokter Anas Haji Cuk Subhan Sulhan Wakil Yayasan Uni Sula yang saya hormati Pak Rektor Uni Sula Bapak Dokter Anas Haji Bejo Santoso MMT PHD yang saya hormati juga hadir disini Bakil Rektor 2 Ibu Dokter Anda Haji Eni Widiyati MSI juga tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Rektor 3 Bapak Muhammad Komaruddin ST MSJ PHD juga pada sekitas akademika yang hadir pada hari ini baik langsung maupun melalui fasilitas Zoom jadi sekurah Alhamdulillah tentunya saya ingin juga sharing mengenai praktek memang waktu pertama kali saya mendapatkan amanah untuk bisa sharing mengenai fikir muamalah Pak Rektor saya sudah mau mengajak Dewan Pengawas Syariah saya yang juga kebetulan dosen juga pernah disini Prof. Ahmad Rofik gitu tapi beliau kebetulan ada halangan tidak bisa ikut juga karena dari sisi kompetensi dan otoritas saya kan praktisi gitu ya bagaimana fikir muamalah di perbankan syariah tapi kalau dari sisi kajian usul fikir dan seterusnya sehingga menghasilkan hampir lebih dari 100 fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap perkembangan perbankan syariah hari ini itu kompetensi otoritasnya ada di Prof. Ahmad Rofik beliau titip salam juga ke Pak Rektor karena beliau tidak bisa hadir tapi dia membantu saya menyiapkan beberapa materi-materi yang terkait dengan fikir muamalah itu saya lebih senang dari sisi kacamata praktis ini adalah mengenai prospek dan tantangan-tantangan yang kami hadapi Pak Rektor di dalam mengembangkan perbankan syariah hari ini tapi kan Pak Rektor nanti ada acara jam ini jadi silakan mas jadi kalau lihat dari apa yang sudah disiapkan oleh Panitia itu mengenai nah perbankan syariah ini dulu hadir kita tahu pada saat rezim di mana belum bebas bagaimana sekarang ini orang memberikan pendapat belum lagi tahun 93 ketika muamalah kelahir itu itu kata-kata Islam itu masih selalu dikaitkan dengan piagam Jakarta saya mendapat saksi langsung dari notulan rapat pertemuan para ulema-ulama merumuskan tentang bagaimana penerapan perbankan syariah di Indonesia kebetulan Profesor Jimny Asdiki itu ditunjuk pada waktu masih mudanya tahun 93 itu sebagai notulan rapat di ruangan itu nah beliau memberikan kesaksian bahwa pada waktu hasil rumusan rapat itu para ulama ingin disampaikan kepada almarhum Presiden Soeharto pada waktu itu mereka mengambil apa yang paling tepat pertama untuk perbankan di Indonesia yang berlandaskan tentang syariah Islam kalau kita baca teks di luar itu lebih banyak kepada Islamic banking daripada syariah banking kita gak akan temukan itu kalau kita googling syariah banking gitu itu yang ada tuh adalah Islamic banking di Timur Tengah, di Eropa, di Malaysia sebagai negara-negara yang pertama menerapkan perbankan syariah itu itu selalu menggunakan terminologi Islam nah rumusan rapat ini harus dibawa ke Pak Presiden Soeharto Pak Presiden Soeharto melalui staffnya mengatakan coba bicarakan dulu dengan Pak Menteri Keuangan Menteri Keuangan pada saat itu adalah Pak JB Sumarlin dan kita tahu pada tahun 93-an itu penguasa ekonomi di Indonesia itu dikenal dengan nama apa namanya itu YMF itu tadi ya bahwa yang menguasa ekonomi Indonesia itu ya Pak Sumarlin gitu sebagai Menteri Keuangannya kemudian Moi sebagai Gubernur BI-nya kemudian Menko Perekonomiannya pada zaman itu juga masih dikuasai oleh non-muslim juga Profesor sahabat satunya itu yang tiga orang itu RMS terkenal dengan nama gitu Radius sebagai Menko Perekonomian Moi sebagai Gubernur BI dan Pak Sumarlin sebagai Menteri Keuangan jadi ketika naskah itu mau dibawakan untuk diberikan label nama perbankan apa nih alternatif selain perbankan yang sudah ada waktu itu Pak Muinya Majusulama Indonesia itu kutuanya masih Almarhum Hasan Basri mereka mengurumuskan nama itu sampai satu bulan untuk menghindari kata-kata Islamic Banking apa nama yang tepat akhirnya keluarlah nama Syariah Banking karena syariah itu tidak dibaca syariat karena tak marbutoh katanya Pak Hasan Basri itu karena tak marbutoh itu kalau sukun boleh dibaca hak besar jadi syariah gitu karena kalau menggunakan kata syariat bank syariat itu takut konotasinya kepada tujuh kata piagam Jakarta yang mengatakan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu yang dihapus dan itu dihindari pada zaman tahun 90 tidak seperti hari ini kita berdiskusi mengenai PKI aja boleh sekarang pada zaman itu ngomongin soal Islam itu satu hal yang tabu gitu nah keluarlah kata-kata tak marbutoh itu sebagai salah satu jalan keluar akhirnya bank pertama di Indonesia yang berbankan syariat itu namanya menjadi bank muamalat tetapi dikatakan sebagai bank syariah pertama Indonesia nah proposal itu dibawa kepada Profesor Sumarlin di lapangan banteng nah begitu duduk dikasih Pak kami umat Islam punya aspirasi untuk bisa membuat satu perbankan yang sesuai dengan syariah kami gitu mohon dapat dukungan dari Bapak Profesor Sumarlin ini kan orang akademis sehingga dia sangat taat dengan aturan-aturan kaida perbankan bahasa Indonesia yang benar gitu apa komentar dia? loh kenapa syariah tidak syariat gitu kata Prof, eh katanya kayak Hasan Basri mengatakan kita satu bulan memikirkan jangan untuk menghindari kata syariat malah sekarang Pak Sumarlin menyuruh menggunakan bank syariat bukan bank syariah gitu itu cerita mengenai perbankan syariah yang saya langsung dengar dari Profesor Jamie Asediki mengenai perbankan syariah jadi sangat berat di awal-awal perbankan syariah itu untuk melakukan literasi kepada umat Islam di Indonesia dari sisi pemilihan nama saja kita udah gak cocok kalau di luar itu namanya Islamic Banking tidak ada yang namanya syariah banking itu cuma ada satu-satunya di Indonesia rupanya sejarah itu perbankan syariah itu karena menghindari kata-kata Islamik yang pada waktu zaman itu orang semua menghindari untuk bisa bersentuhan dengan kata-kata itu coba kita lihat berikutnya terus nah jadi karena ada dua surat para rektor yang masuk ke saya pertama yang mengenai Fikri Muhammad tapi yang kedua mengenai prospek nah saya lebih senang surat yang kedua karena saya tadi otoritasnya adanya di tangan para Dewan Pengawas Syariah nah disini perbedaan antara Bank Konvensyen dengan Syariah di organ-organisasi itu wajib ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya aktivitas perbankan yang ada di perbankan kami Bank Jateng misalnya itu dan itu menurut POJKnya wajib melaporkannya setiap 6 bulan sekali tentang jalannya organisasi ini jadi insya Allah kami melaksanakannya walaupun banyak mengatakan bahwa kok sama aja gak ada bedanya nah saya ingin juga diskusikan ini dalam pagi ini karena begini Bapak Ibu sekalian ketika Al-Baqarah turun mengenai larangan riba itu orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang musyrikin itu juga sering mengeritik tentang surat itu dengan mengatakan itu sama aja Al-Baqarah mislu riba gitu karena konsep jual beli itu dianggap sama aja gitu dan Allah mengatakan enggak wahalul riba waharamu riba wahalul baik jadi justru riba yang aku larang tapi jual beli malah dibolehkan nah praktek yang dilakukan oleh perbankan syariah itu memang tidak bisa ideal karena dia duduk di landasan hukum positif yang hukum positifnya itu belum duduk sebagaimana compliance secara syariah beberapa belum duduk karena kan warisan dari penjajahan dan seterusnya dari KUHP dan KUHD kita yang menjadi landasan hukum positif itu baru datang lebih dulu sebelum kesadaran para ulama-ulama Indonesia untuk bisa menghadirkan salah satu alternatif bank yang bisa berjalan tapi berlandaskan hukum syariah jadi misalnya dalam hubungan nasabah itu ada kepastian pengembalian pokok dan bunga kalau di konvensional kalau di bank syariah sesungguhnya itu ada resiko yang ditaruh di dalamnya jadi karena kami berlandaskan bahwa tidak boleh ada fixed return di depan atas sesuatu perjanjian pokok yang diberikan nah sesungguhnya kalau mau ideal nasabah-nasabah penitip dana di bank syariah juga harus menanggung resiko atas kemungkinan tidak adanya pengembalian pokok tetapi ulama merunguskan sudah sebagai bagian dari literasi pertama kali bank syariah ini diperkenalkan khusus mengenai pokok itu itu masih dapat jaminan apalagi sekarang kita punya lembaga penjamin simpanan LPS yang diiyur dari seluruh perbankan dan itu menjadi jaminan bagi orang yang mau menabung di bank syariah itu pasti dikembalikan minimum pokoknya minimum pokoknya nah sesungguhnya kalau kita baca fikirnya itu memang akad mudur robah itu itu termasuk bukan cuma bagi hasilnya pokoknya pun bisa tidak dapat kembali itu akad mudur robah yang sesungguhnya kemudian lembaga penyelesaian sengketa itu ada pengadilan negeri dan abrit rasa kalau di undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 sebagai dasar pijakan bagi bank syariah beroperasi di Indonesia itu harus mengalami pengadilan agama dan basyarnas badan abritasi syariah nasional saya punya pengalaman unik juga nih Pak Rektor disini ternyata hukum beracaranya pengadilan agama ini tidak begitu kuat untuk bisa menyelesaikan sengketa muamalah nah sekarang ini dengan Omni Baslo ini ini sedang lagi di kalangan perbankan sedang lagi ada usulan kementeri keuangan untuk mereview atas undang-undang yang ada sekarang supaya kalau bisa karena kami masuk dalam ranah perbankan maka perbankan syariah pun kalau bersengketa itu yang lebih stabil, lebih established itu ada di pengadilan umum saya punya pengalaman menarik ketika masuk pertama kali sengketa syariah waktu saya masih di bank syariah mandiri itu hukum beracaranya aja belum sempurna akibatnya penyelesaiannya pun tidak punya kepastian hukum nah lebih barahnya lagi Bapak Ibu sekalian pada waktu kami melakukan sindikasi bank misalnya jalan tol jalan tol itu membutuhkan tidak kurang dari hampir rata-rata 4 triliunan sehingga perbankan syariah itu mesti harus bisa chip in masuk dalam 2 triliunan sampai 3 triliunan lebih sebagai bank financingnya nah biasanya mereka itu membagi 2 trins trins konvensional dan trins syariah nah trins konvensional jelas merujuk pengadilan negeri setempat di mana tempat lokusnya itu terjadi di tanah tangan nah bank syariah harus ke pengadilan agama yang kita tahu pengalamannya pengadilan agama itu cuma rujuk, nikah, waris gitu ya itu yang terjadi jadi ketika hukum beracara ada gugatan akad murobaha antara bank syariah dengan nasabah mereka belum punya pengalaman cukup gitu Pak akibatnya beberapa pemerhati dan praktisi sedang mengusulkan sama inilah undang-undang itu jangan diambil ke pengadilan agama sampai mereka punya hukum beracara yang paling sempurna nah ini menjadi dasar yang ini juga yang membedakan kemudian resiko usaha, resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur kemungkinan terjadi negative spread jadi kalau konvensional itu Bapak Ibu sekalian pada tahun 97 ketika kita krisis bunga deposit itu sampai 70% karena tujuannya adalah untuk menahan jangan sampai dia convert menjadi US dollar pada zaman itu nah kalau bunga bank pinjamannya aja itu simpanan sampai 70% berarti kan jualannya kalau dia memberikan hutang dengan basis pinjaman harus di atas 70% supaya tidak ada negative spread atau yang namanya bleeding istilah dalam perbankan itu yaitu harga beli lebih mahal daripada harga jual itu terjadi pada tahun 97 nah karena perbankan syariah itu menganut adjust revenue sharing maka ketika terjadi perkembangan suku bunga di market 70% perbankan syariah tidak mendapat dampak apa-apa karena apa? perbankan syariah dalam kontraknya itu nisbah berapa yang dibagikan itu adalah dari hasil yang didapat sehingga tidak sampai dia ke 70% tetapi resiko usaha ini di dalam dunia perbankan tidak semudah itu wah bank syariah berarti tidak ada negative spread yes memang tidak ada dalam baik kontraknya gitu secara memikir mau amalannya tidak terjadi tetapi dia menghadapi resiko apa yang disebut dengan market risk namanya resiko market seorang nasabah punya pilihan ketika di market harga bunga deposito konvensional 70% bank syariah returnnya cuma rata-rata sekarang 6-7% ya secara hukum logika matematika atau ekonomi orang lebih senang mengambil return yang 70% walaupun masih samar-samar karena hasil penelitian survei terakhir saja literasi terhadap keuangan syariah itu hanya 100 orang itu 39 orang yang bisa mau mengambil secara fikih jadi masuknya dia ke perbankan syariah itu yang disebut nasabah loyalis karena orientasi fikih itu kira-kira hanya 39 orang dari 100 orang selebihnya itu rasional apa yang disebut rasional? ya hukum market itu ketika returnnya bank syariah itu dibawah market rate pasti dia akan pindah ke bank yang memberikan return yang lebih tinggi oleh karena itu bank syariah jangan terlalu jumawa mengatakan we are not exposed dengan apa yang namanya market rate not buat saya itu sebagai praktisi kita menghadapi resiko walaupun secara hukum kontrak kita tidak menghadapi negative spread tetapi kita akan menghadapi resiko di mana nasabah keluar itu yang namanya resiko likuiditas karena bank syariah itu juga sama dengan bank kontrak personal mengumpulkan dari orang-orang kecil menyalurkan kepada sektor-sektor yang produktif di sisi perbankan misalnya deposito deposito itu maksimum dalam ketentuan OJK cuma 2 tahun yang tak waktunya tapi bank syariah bisa memberikan pembiayaan perumahan 15 tahun jalan tol 10 tahun pabrik misalnya 12 tahun itu menunjukkan bahwa kita menghadapi resiko mismatch namanya di mana maturity daripada dana itu tidak sama dengan maturity daripada dana yang di sisi pembiayaan financing atau kredit dalam konvensional itu yang harus juga diperhatikan jadi dalam prakteknya muamalah itu yang tidak ideal itu seperti itu saya mengatakan pada Pak K. Maru pada waktu dimasih jadi MUI itu mengatakan harusnya ada terobosan fikir baru terhadap perbankan karena perbankan itu di gambar yang berikutnya perbankan itu menghadapi satu konsep yang ketika dia atau gambar yang satunya menghadapi dua sisi gitu bank syariah itu dia sebagai sohibulmal dan dia juga sebagai mudorib kapan itu terjadi? dia sebagai mudorib ketika Bapak Ibu sekalian nabung ke bank jateng syariah maka bank syariah berubah jadi mudorib uang itu dikelola tapi pada waktu dia memberikan pembiayaan untuk bangun fakultas kedokteran di Uni Sula misalnya atau misalnya untuk membangun rumah sakit Uni Sula maka peran bank jateng sebagai sohibulmal tapi sohibulmalnya itu bukan duit pribadi karena equity bank itu peraturan di OJK itu minimum itu 12% jadi kalau ada 100 uang di bank jateng itu hanya pemilik itu hanya punya duit 12 rupiah 88 rupiah itu milik daripada dana pihak ketiga makanya kami diawasi dengan baik dengan adjust prudensialitas karena uang masyarakat 88 uang pemegang saham cuma 12 jadi peranan saya ketika menerima tabungan deposito Bapak Ibu sekalian itu sebagai mudorib sebagai profesional yang mengelola uang Bapak Ibu sekalian untuk saya salurkan ke dalam sektor produktif yang memberikan hasil jangan sampai dia enggak berhasil karena kontrak saya dengan Bapak Ibu sekalian yang menabung di Bank Jateng Syariah itu adalah kontrak namanya mudorobah mutlako jadi uang itu diserahkan kepada bank kemudian bank yang mengelola untuk diberikan apa saja yang penting menghasilkan revenue itu kemudian revenue itu dibagikan kepada si penabung dan deposito nah tapi pada waktu saya memberikan uang itu kepada sektor yang sebelah kanan atau disebut nasabah atau debitur itu maka peran saya harus bisa menilai dengan 5C kelayakan daripada nasabah yang akan saya berikan pendapatan saya titipkan uang saya bukan uang saya uang 12% pemegang saham dan uang 88% masyarakat itu untuk saya salurkan kepada nasabah debitur yang di sebelah kanan itu maka peranan sebagai sohibulmal itu perlu hati-hati sehingga saya sampaikan Pak Kemaruf fikir muamalah yang seperti bank dimana money itu money transaction sohibulmalnya money kemudian pembiayaan nasabah debitur juga money jadi money to money transaction itu tidak ada saklek pernah terjadi di jaman Rasul di jaman Kulafahur Rajkidin sampai abad kemenangan Islam pada waktu itu tujuh abad di Eropa dia baru ada muncul ketika renansens yang ada di Itali renansens di Itali itu baru ada perbankan nama konsepnya dimana ada penabung dari surplus unit kepada deficit unit orang yang membutuhkan dana jadi itulah yang saya sebutkan perbedaan yang paling mencolok antara konvensional dengan syariah banking dimana aturan-aturan yang terjadi itu tidak ada yang tekstual kita bisa dapatkan pada jaman-jaman kemasan Islam pada waktu itu jadi para ulama hari ini sudah menghasilkan lebih dari 100 fatwa mengenai praktek perbankan syariah itu harus kita hargai sebagai bagian dari istihat baru yang akhirnya di masyarakat menimbulkan loh kok jadi sama saja nih perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu anggapan dan sebagian orang yang insya Allah kami sebagai praktisi itu bisa menjamin bahwa apa yang kami praktekan itu selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan selalu berlandaskan kepada apa yang sudah digariskan oleh keputusan Dewan Syariah Nasional yang bisa dijalankan contoh konkretnya Bapak Ibu sekalian dalam praktek rahan atau gadai akad rahan itu adalah menyerahkan jaminan kita kepada perbankan kemudian perbankan mengambil fee base di ini ada gak yang mengenai akad tijaroh dan ini ya coba di bujir nah itu di dalam perbankan atau dalam praktek ekonomi syariah muamalah syariah itu ada akad yang dibagi dua oleh para ulama itu akad tijaroh dan akad tabarru namanya akad tijaroh dan tabarru inilah yang sekarang ini dalam prakteknya itu bahwa kami bisa mengkombinasikan dua akad itu dalam salah satu transaksi ya contohnya rahan tadi orang bawa emas kalau sekarang yang diterima perbankan itu emas datang menjaminkan kalau dalam bahasa konvensional ini emas saya jaminkan terus saya dapat uang nah dalam fikimu amalah itu emas itu harus menggunakan akad rahan dimana bank bertindak sebagai penitip jasa atas emasnya kemudian bank mengeluarkan uang kepada nasabahnya dalam bentuk korp nah itu kan satu akad yang gak boleh ada kelebihannya korp itu adalah satu akad ya korp kebajikan ngasih begitu saja tanpa ada kelebihan tapi bagaimana bank bisa mendapatkan keuntungan dari akad rahan atas emas yang ditipkan atau sebagai jaminan oleh nasabah maka bank mengenakan apa yang disebut ujroh atas emasnya perbedaannya apa dong dengan konvensional gadai kalau gadai itu pemberian apa namanya gunanya itu berdasarkan jumlah pinjamannya kalau akad rahan itu fee yang dibebankan ke nasabah itu atas dasar berat daripada emasnya itu yang membedakannya itu jadi kalau ada emas 100 gram dititipkan rahan ke bank syariah maka biaya ujrohnya itu sama dengan 100 gram pinjamannya itu bukan dari jumlah daripada 100 gramnya itu tapi bank punya peraturan maksimum hanya 90 persen dari 100 gram yang boleh dijadikan kortnya jadi akad kortnya itu dijamin oleh akad rahannya yang emas dititip oleh si nasabah jadi memang inilah Bapak Ibu sekalian prinsip-prinsip di dalam perbankan syariah yang menurut saya sebagai praktisi ini seringkali menemui persoalan-persoalan sosialisasi di mana perbankan syariah dianggap sama saja dengan konvensional dalam prakteknya jadi enggak usah khawatir dengan hal ini kalau menurut pandangan saya karena secara prospek perbankan di Indonesia itu perbankan syariah di Indonesia itu cukup menjanjikan coba kita lihat bagaimana snapshot terakhir dari Juni 2020 terus nah ini Bapak Ibu sekalian bahwa secara nyata antara aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan dari perbankan syariah itu tumbuh dengan sangat baik perbankan syariah itu melampaui dari perbankan konvensional karena memang bilangannya masih kecil sekali kalau dilihat dari pertumbuhan-pertumbuhannya ini perbankan syariah sampai dengan Juni 2020 ini asetnya sudah mencapai 545 triliun dari 2016 itu cuma 367 triliun kira-kira year on year-nya itu bisa dilihat secara lebih ini di halaman 13 coba nah ini dia aset growth perbankan syariah itu tumbuh lebih tinggi daripada konvensional tetapi ini belum mengembirakan kalau dilihat dari kue yang dikuasai oleh perbankan syariah di halaman 14 kita baru menguasai 14 baru 6,07% Pak Komar ya kita cuma baru menguasai 5% 6,70% jadi masih sangat jauh nah saya pernah diskusi dengan teman-teman kalau misalnya perbankan syariah itu tumbuh 100% sama dengan 550 triliun perbankan konvensional itu sudah mencapai 7.000 triliun jadi kue yang warna biru yang dikuasai 93,93% itu kira-kira itu angka diantar 7,5-8 triliun nah dengan demikian kalau perbankan konvensional tumbuh 10% saja itu yang normal gitu ya itu sudah lebih melampaui dari aset perbankan syariah hari ini yang 550 triliun jadi sampai kapanpun garis yang halaman 12 tadi itu coba lihat nah terus satu lagi 13,13 maaf garis yang atas merah itu sampai kapanpun dia tidak akan mungkin bisa menyentuh dengan yang garis kuning kalau dari sisi total aset kalau ini kan garis merah itu kan adalah tentang pertumbuhan year on year-nya setiap tahunnya jadi itulah yang menyebabkan perbankan syariah masih terus banyak PR-nya banyak tantangannya untuk bisa di halaman 14 itu kuenya itu jangan sampai 6% kenapa? karena penduduk muslim di Indonesia itu 200 jutaan lebih yang mestinya kalau melihat dari prospeknya maksudnya bisa lebih dari 6% nah saya kebetulan beruntung bisa melakukan benchmarking ke perbankan syariah di Malaysia yang sekarang asetnya sudah mencapai lebih dari 25% dari total perbankan di Malaysia itu terjadi juga gara-gara konversi tahun 2005 itu ada bank namanya Bank Rakyat Malaysia dia berbasiskan kooperasi bukan PT bukan berhad, bukan PT kalau di kita kalau dia itu berbasiskan kooperasi itu konversi, pada waktu konversi asetnya 275 triliun jadi memang kalau perbankan syariah mau bisa memenuhi aset di atas 20% sesuai dengan roadmap yang dibuat oleh OJK dan Bank Indonesia mesti ada satu bank konvensional besar yang terkonversi saya doakan misalnya Bank Rakyat Indonesia yang asetnya sekarang sudah 1.200 triliun kalau dia langsung konversi itu baru perbankan syariah bisa langsung nembus angka 20% tanpa ada konversi kita naik 100% jadi 550 triliun misalnya jadi 1.000 triliun naik 550 triliun itu hampir tidak mungkin bank naik 100% itu hampir tidak mungkin karena bahaya sekali nanti di bidang perkreditan yang bisa tidak prudent itu masih di bawah, jadi kita tumbuh 100% saja seteris peribus perbankan konvensional gak tumbuh atau tumbuhnya cuma 6% itu kenaikan aset kita baru di 2-3% saja belum sampai ke 20% tapi kalau ada konversi dari yang konven itu kan berarti penyebutnya itu bilangannya jadi tetap tapi pembilangnya itu langsung doubling karena konvensional langsung turun syariah naik 1.200 triliun misalnya konvens turun 1.200 triliun itu baru bisa perbankan syariah bisa mempunyai market share lebih daripada yang ada sekarang ini Bapak-Ibu sekalian gak usah khawatir tadi yang saya katakan bahwa perbankan syariah itu kalau kita lihat angka 15 halaman 15, nah ini satu lagi nah itu penguasa besar itu adanya di bank umum syariah sekarang kita punya pemain 20 unit usaha syariah dan 14 bank umum syariah pemerintah sudah mengumumkan bank syariah milik negara itu akan di merge yang Februari 2021 itu organisasi mulai agak terbentuk pertama kali sudah diputuskan, timelinenya sudah ada itu bank syariah mandiri, bank BNI syariah dan BNI syariah dan BTN syariah itu menguasai perbankan syariah sekarang itu 53 persen jadi kalau dia merger itu dari 65,17 yang dikuasai oleh 14 bus itu 53 persen itu dikuasai oleh 4 bank itu tadi jadi tidak menambah kue, tidak menambah market share tetapi dia menambah kekuatan untuk bisa masuk ke pasar bersaing dengan bank-bank syariah lain karena total asetnya langsung menembus angka 262 triliun itu angka yang sangat besar dari kondisi sekarang ini yang 14 bus itu 555 triliun itu 260 triliun itu ada di 4 bank itu jadi ini akan menjadi bank dengan modal yang cukup besar modal itu diperkirakan mencapai angka 20-an triliun belum sampai ke 30 triliun, belum sampai ke buku 4 tetapi dia sudah bisa mengalahkan penin bank misalnya sudah bisa mengalahkan bank CIMB sekarang ini jadi dia sudah bisa membiayai proyek-proyek besar seperti jalan tol, rumah sakit dan segala macam itu nanti bank hasil merger ini menjadi bank yang betul-betul bisa membanggakan apa namanya perbankan syariah di Indonesia kalau di halaman 17 ini kita akan melihat di dalam otoritas keuangan perbankan itu bank itu digolongkan bank buku 1, 2, dan 3 nah ini yang lagi diprotes oleh para praktisi yang mau dimasukkan sebagai omnibus law untuk keuangan Indonesia kita lagi titipkan karena Bapak Ibu sekalian sekarang ini financial technology yang menurut ketentuan cuma boleh modalnya 7 miliar itu bisa melakukan apa yang namanya rising fund apa yang dikenal dengan OVO sekarang dan seterusnya itu dia boleh mengambil dana gopay misalnya dengan modal 7 miliar saja yang Ibu Bapak selalu titipkan sebagai apa namanya itu uang ini gopay-nya masuk dalam perangkapnya fintech kemudian Bapak Ibu bisa belanja dengan men-tap QR code nah sementara bank buku 1 itu modal minimumnya itu harus 3 triliun dia dilarang untuk melakukan digitalisasi banking nah ini kan kok kita yang 1 triliun dilarang sementara yang 7 miliar boleh itu kan satu hal yang sangat sangat tidak equal playing fieldnya itu tidak equal sekarang lagi dituntut kebanyakan kebetulan bank pembangunan daerah itu masih dalam kategori buku 1 dan buku 2 yang buku 3 itu cuma ada bank DKI bank Jabar bank Jateng bank Jatim yang masuk dalam kategori buku 3 selebihnya itu banknya maksimum buku 2 bahkan bank buku 1 itu masih cukup banyak di Kalimantan, di Sulawesi itu bank pembangunan daerah itu rata-rata buku 1 yang modalnya itu sekarang mau diubah oleh OJK 2024 itu modalnya harus 3 triliun jadi dana APBD itu harus masuk dalam BPD ini kalau bank Jateng alhamdulillah sekarang sudah buku 3 modalnya sudah 6 triliun ya sudah dari akumulasi keuntungan tidak ada di chip in dari atau modal di store dari APBD nah ini yang menjadi salah satu tantangan bagi perbankan syariah penguatan permodalan perbankan syariah makanya merger 4 bank yang dimiliki oleh negara itu sebagai salah satu strategi untuk memperkuat permodalan dari bank itu daripada kecil-kecil jadi jagoan kampung mendingan dia besar jadi jagoan yang bisa bertarung di pasaran regional ASEAN kalau perlu gitu nah coba kita ke halaman 19 mengenai peluang dan tantangan yang tadi saya sampaikan bagi Unisula ini adalah satu prospek yang bisa membantu kami di perbankan syariah dalam soal sumber daya manusianya SDM merupakan peluang bagi kita kalau melihat Muslim society yang kelas menengah makin banyak Unisula sebagai sebuah universitas Islam itu kan di fakultas ekonominya kebanjiran banyak permintaan orang mau masuk kepada fakultas-fakultas ekonomi itu juga salah satu peluang yang besar tetapi tantangannya itu terhadap keahlian yang bisa antara fikih muamalah dengan perbankan teknis itu yang masih kami rasakan masih berat nah tawaran saya misalnya ya coba praktek ketika di tingkat mau jadi sarjana itu melakukan praktek monggo datang ke bank jatang supaya ketika keluar mendapatkan gelar dari sarjana ekonomi syariah itu mereka sudah punya background bagaimana praktek-praktek yang ada di kuliah itu saya pernah mengatakan bahwa gak semua akat-akat yang diajarkan di kelas itu bisa diterapkan di perbankan syariah misalnya akat salam ya satu kontrak murabaha jual beli yang dengan pesanan saya pesan barang seperti kita mau beli beras satu ton tiga bulan lagi itu menggunakan akat asalam nah di perbankan syariah itu akat salam itu sekarang ini belum bisa secara masif kita terapkan karena pendapatan dari asalam itu baru diakui setelah deliverability daripada produknya contohnya misalnya beras tadi dia harus ditanam kurang lebih empat bulan maka perbankan syariah boleh mengakui pendapatan itu setelah empat bulan kemudian padahal distribusi bagi hasil kepada penabung deposan apakah deposito, tabungan, giro itu harus didistribusikan setiap bulan jadi berarti kalau ada yang masuk ke perbankan syariah itu belum dan keluar lagi sebelum empat bulan maka dia tidak menikmati apa-apa untuk akat salam ini nah ini yang lagi menjadi tantangan dalam praktek bagaimana caranya perbankan syariah itu juga bisa mengakomodir apa yang di konvensional itu yarnen bayar waktu panen nah itu yarnen itu sebenarnya lebih cocok kepada akat asalam itu untuk bisa diterapkan di dalam perbankan tapi yarnen di konvensional itu diuntungkan karena dia boleh mengamortisasi pendapatan bunga selama masa gestation selama masa bunting atau selama masa gestation selama belum menghasilkan itu di konvensional dibolehkan apa yang namanya interest during construction bunga selama masa konstruksi boleh diamortisasi itu kalau di bank syariah nggak bisa karena tadi di halaman yang pertama tadi yang saya katakan revenue itu berdasarkan jumlah yang diterima oleh perbankan syariah baru dibagikan kepada penabung regulasi ini juga menjadi peluangnya itu sekarang sudah banyak dukungan-dukungan dari Bapak Nas, OJK, Bank Indonesia Kementerian Agama, Kementerian Keuangan tentang perbankan syariah sudah cukup lumayan kuat contoh yang konkretnya itu dana haji Bapak Ibu sekarang dana haji sudah mencapai antrian kita sudah 4 juta orang di Jawa Tengah ini kalau mau berangkat haji harus 27 tahun jadi kalau setoran 2020 baru berangkat tahun 2047 jadi 2047 baru bisa berangkat jadi saya himbau kepada Bapak Ibu Akademisi ataupun Sivitas Akademika di Uni Sula kalau sudah punya anak usia 12 tahun cepat daftarin ke bank jateng supaya dia jangan sampai kayak kita nanti sudah tua baru berangkat haji sebab kalau anak kita nanti sekarang masih 12 tahun kita punya uang rezeki 25 juta itu sudah bisa dia mendapatkan porsi haji sekarang saya ulangi anak umur 12 tahun di Indonesia sekarang sudah boleh dapat porsi haji ketika usianya masih 12 tahun jadi kalau dia daftar tahun 2020 ketika usianya masih 12 tahun maka dia sudah bisa berangkat haji itu pada usia 38 tahun 27 ditambah 12, 39 tahun jadi masih haji itu kan membutuhkan energi yang cukup kuat kalau orang sudah 80 tahun berangkat haji itu dikhawatirkan fisiknya tidak cukup kuat untuk tawaf, sai, apalagi nanti harus kemina, arofah itu perjuangan fisiknya cukup berat jadi saya himbau datang ke bank jateng syariah untuk mendaftarkan anak-anak bapak ibu sekalian usia 12 tahun sudah bisa mendapatkan porsi haji terus kalau dia misalnya umur 39 belum mau berangkat nunggu nanti kalau mau punya pasangan dulu boleh ditunda tahun depannya tahun depannya nggak bisa berangkat boleh ditunda tahun depannya lagi sampai dia sudah cukup matang untuk mau berangkat itu enaknya kalau di Malaysia cerot lahir bayi itu boleh daftar dapat porsi karena di Malaysia sekarang orang berangkat haji antriannya sudah mencapai angka 85 tahun lebih berat lagi kalau di Malaysia 85 tahun hari ini daftar baru 85 tahun kemudian baru dapat itu jadi cukup layan prospeknya kemudian riset di halaman 20 juga banyak sekarang meningkatkan program studi kalau kita lihat itu mudah-mudahan di Indonesia juga ada spesifikasi perbankan syariah terus kemudian sekarang di IAIN juga sekarang atau di UIN sekarang sudah banyak sekali fakultas ekonominya sudah menggunakan fakultas ekonomi yang syariah tapi tantangannya tadi itu Pak masih banyak riset-riset perbankan syariah ini yang belum terlalu kuat untuk bisa di IAIN tadi saya mengatakan ke Pak Rektor mestinya kalangan perbankan atau ekonomi Islam ini sekarang saatnya kalau pandemi Spanyol 18-19-20-an itu menghasilkan teori Keynes tahun 32-an itu di mana intervensi negara itu boleh untuk memicu ekonomi yang sekarang dikenal dengan government expenditure mestinya perbankan syariah atau ekonomi syariah itu bisa menjawab pandemi 2020 ini bagaimana roadmap ekonomi sebuah negara itu bisa menjawab tantangan adanya resesi ekonomi sekarang ini bagaimana caranya menjawab dengan syariah itu mestinya sekarang dijawab dengan riset-riset yang berbasis ekonomi syariah itu dan sekarang masih kurang yang saya katakan tadi literasinya itu literasi di keuangan itu memang menangkat terus ya mengenai perbankan tetapi penetrasi perbankan syariah itu masih sangat kecil masih 6% ini bisa menjadi peluang besar artinya perbankan syariah itu masih bisa tumbuh lebih besar lagi karena market syariah masih 6% tapi tantangannya literasinya masih kurang orang mengatakan banyak sama saja bahkan ada buku yang sangat provokatif bank syariah yang tidak syariah itu dikarang sama teman saya itu itu sangat provokatif sekali mengatakan tadi karena sama saja dan seterusnya itu akhirnya menyebabkan perbankan syariah penetrasinya tidak begitu sesuai dengan ekspektasi harapan masyarakat kemudian juga tantangan mengenai teknologi Bapak Ibu sekalian tadi saya ngomong dengan Pak Komar misalnya teknologi perbankan syariah yang ada di Bank Jateng itu selalu belakangan keluar hari ini Bank Jateng sudah ngeluarkan mobile banking berbasiskan apps dan bisa Android bisa juga HP yang perbankan syariahnya masih dalam development itu karena dua dalam satu rumah sekalipun gak bisa sekaligus dua-duanya Bapak Ibu sekalian gak usah khawatir karena perbankan syariah dimanapun walaupun dia berbentuk unit syariah dia punya core banking sendiri akutansinya sendiri dan semuanya sendiri tidak pernah tercampur dalam satu core banking yang sama dengan konvensional contohnya Bank Jateng jadi ketika launching perbankan konvennya dengan mobile banking itu tidak automatically bisa dinikmati perbankan konvensional karena dia harus juga di develop sendiri di core bankingnya yang syariah jadi itu yang menjamin uang yang ada di Bank Jateng Syariah itu tidak akan mungkin tercampur dengan apa yang ada di konvensional tapi itu menjadi tantangan bagi kami karena kekuatan daripada teknologi ini sekarang tidak bisa dihindari dengan berkah daripada turunnya COVID-19 semua orang melakukan digitalisasi gak mau melakukan physical distancing gak mau lagi ada pertemuan-pertemuan langsung dengan tellers misalnya dengan ATM dan seterusnya itu sudah menunjukkan bahwa keharusan digital itu menjadi satu keharusan kemudian pendanaan di halaman 21 ini juga menjadi persoalan bagi kami Bapak Ibu sekalian perbankan konvensional itu rata-rata bisa menjaring nasabah-nasabah yang berbisnis di perbankan konvensional yang bunganya lebih murah dibandingkan dengan yang ada di bank syariah sementara syariah ini sangat terbatas menjaring nasabah-nasabah besar sehingga cost of fund dari perbankan syariah itu masih lebih tinggi daripada perbankan konvensional itu jadi tantangan bagi kami dalam praktek di Bank Jateng juga prosesnya juga ya kami masih mengalami banyak kelemahan-kelemahan dalam kualitas proses apakah dana maupun pembiayaan atau financing ini yang seterus kami lagi benahi sebelum nanti ada kewajiban di tahun 2023 itu unit usaha syariah Bank Jateng itu harus merdeka menjadi bank umum syariah PT-nya sendiri berbeda dengan PT Bank Jateng itu ya ini yang menjadi tantangan juga bagi kami terhadap pengembangan perbankan syariah keluar gitu kemudian di halaman 22 kami juga saya juga sajikan ini kelemahan-kelemahan yang berikutnya mengenai pembiayaan ya dimana lagi-lagi sumber daya insani kita atau sumber daya manusia kita dalam manajemen risiko pembiayaan ini juga masih banyak tantangan kita perlu terus belajar dari bank konvensional bagaimana cara melakukan mitigasi risiko atas proposal-proposal nasabah yang mengajukan kepada Bank Jateng kemudian juga karena sumber dananya mahal jadi kadang-kadang kalau lagi tender dengan rumah sakit, dengan sekolah, dengan PT, perusahaan terbatas itu kadang-kadang bank syariah itu tidak bisa bersaing harganya dengan bank konvensional belum lagi masalah permodalan ini juga salah satu hal yang berat terutama untuk Bank Jateng karena pemilik daripada Bank Jateng sendiri adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang kita tahu APBD itu alokasinya lebih banyak untuk leverage ekonomi regional daripada membantu permodalan di Bank Jateng gitu selama lima tahun ini kami meyakinkan DPRD untuk bisa menambah modal dari Bank Jateng aja belum pernah dapat kucuran dari APBD tapi di pandemi ini mudah-mudahan alokasi itu akan paling tidak ada janji sekitar 400 miliar itu akan dapat tambahan modal buat Bank Jatengnya gitu nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian mengenai perkembangan industri halal itu saya syarikan prospeknya itu di halaman 27 deh coba kita lihat di halaman 27 itu atau lebih tepatnya halaman 28 satu halaman lagi ini perkembangan yang mengembirakan bagi perbankan syariah keuangan syariah itu makin sangat udah mudah saya tahun 2005 menjadi direktur di Bank Syariah Mandiri itu literasi keuangan syariah itu masih jauh ya agak berat tapi hari ini orang sudah kenal gitu terutama anak-anak milenial yang baru masuk kerja itu mereka menginginkan adanya bank yang bersesuaian dengan prinsip syariah kemudian sekarang ini lagi berkembang mengenai penguatan halal value chains jadi di dunia bahkan di negara-negara non muslim seperti Jepang, Thailand, Vietnam itu pojok-pojok halal dari pariwisatanya itu sudah menjadi kebutuhan yang mengembirakan itu di Jepang itu sampai harus datang ke MUI untuk mencari endorser dari bisnis-bisnis halal jadi ini adalah sebenarnya bisa untuk mengembangkan Bank Syariah nah kita lagi masukkan dalam omnibus law keuangan kalau ekosistem halal value chains ini bisa dikembangkan salah satunya mewajibkan jadi misalnya perusahaan consumer good dia mau masuk sebagai sertifikasi halal maka bukan cuma konten dan ingrediennya saja tetapi pembiayaan untuk membiayai modal kerja dan pabriknya itu juga harus paling tidak 75% itu dapat dari perbankan syariah sehingga mau tidak mau consumer good di halal value chains itu menggunakan perbankan syariah sebagai salah satu kegiatan operasionalnya kemudian penguatan usaha mikro kecil di UMKM yang sedang lagi ditopang oleh pemerintah karena pandemi ini, ini juga merupakan salah satu prospek bagi perbankan syariah untuk bisa menjadi bagian dari solusi mengatasi lemahnya atau resesi ekonomi pada saat ini kemudian juga di halaman yang berikutnya kita tahu bahwa 220 juta penduduk kita itu sekarang muslim ini juga bagian dari yang saya katakan tadi bahwa di halaman 30, kalau dulu 2010 kita mengalami kesulitan untuk ekosistem syariah itu tahun 2020 dengan halal booming ini semua orang pengen minta halal yang mengembirakan juga sekarang ada elektronik penyaring air itu juga minta sertifikasi halal ke MUI juga kemudian ada yang gak sangka-sangka itu freezer ya atau kulkas sekarang ada juga yang berani dia memposisikan sebagai kulkas yang halal ini adalah salah satu yang harus disyukuri di halaman 31 semua orang pengennya halal tadi yang saya bilang, sampai kulkas-kulkas semua orang pengen minta halal kemudian ada gerakan hijrah ya dari para kaum milenial untuk bisa comply secara syariah termasuk diantaranya adalah menggunakan transaksi di perbankan syariah ada gerakan senoriba yang juga sangat masif di Indonesia ini yang juga menjadi keuntungan bagi perbankan syariah karena adanya market evolution daripada muslim kelas menengah itu dan seterusnya dan seterusnya untuk perbankan syariah jadi saya tidak mengkhawatirkan tentang bagaimana perkembangan syariah di Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam ekonomi yang dalam kondisi yang resesi ini hanya saja tadi tantangannya permodalan kita, teknologi kita, SDM kita ini harus terus langsung kita perkuat bagaimana caranya ya kami secara sadar membangun rencana bisnis bank jateng syariah itu dengan 4 pilar 4 pilar itu ada financial perspektifnya ada proses internal perspektifnya ada juga customer perspektif dan yang terakhir yang paling penting adalah learning and growth perspektif diantaranya adalah membangun SDM-SDM perbankan syariah di bank jateng ini agar lebih bisa mumpuni menangkap peluang dan menyelesaikan segala tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya kita teruskan dengan diskusi terima kasih atas apa yang Bapak-Ibu sekalian sudah dengarkan dari apa pemaparan saya mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi Bapak-Ibu sekalian akhir kalah Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Bapak Hani Wijaya untuk pemaparannya tadi demikian tadi Bapak-Ibu kajian tentang perbankan syariah yang disampaikan oleh Bapak Hana Wijaya selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab baik kami persilahkan kepada Bapak-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan untuk sementara kita buka untuk tiga pertanyaan Bapak-Ibu bisa raise hand kemudian bisa langsung di unmute oh ya ini ada satu komentar Pak ditunggu aplikasi mobile banking syariahnya Pak gitu ya mudah-mudahan sekarang sudah tahapan penunjukan udah selesai saya udah tangan-tangani persetujuan nya yang mobile banking konvensional juga baru dua minggu yang lalu ya baru dua minggu yang lalu mudah-mudahan syariahnya belum sampai akhir tutup tahun 2020 ini sudah bisa dinikmati oleh nasabah Bang Jateng Syariah tapi paling enggak internet bankingnya sudah bisa diakses juga oleh 4G internet banking kami yang syariah sudah bisa dinikmati di lewat www.bangjateng itu tinggal dipilih aja yang bangjateng syariah kemudian nanti bisa didaftarkan melalui customer service kami yang ada di cabang-cabang sebenarnya kalau internet banking beberapa dari kita sudah menggunakan ini Pak baik Bapak Ibu kami masih ada waktu jadi kami persilahkan tadi menanggapi dari kajian perbankan syariah yang disampaikan oleh Bapak Hana Wijaya kita akan membuka sesi tanya jawab dipersilahkan mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak perkenalkan nama saya Sir Yono ya kebetulan sekarang diamanai menjadi dekan di fakultas kedokteran di Uni Sula di samping juga apa diberi tugas untuk mengembangkan ekosistem halal di Uni Sula nah satu hal yang mungkin apa ingin mendapatkan masukan dari Bapak tentunya terkait kira-kira apa yang mungkin ya kita kerjasamakan antara Uni Sula dengan mungkin bank syariah ya untuk membangun mengembangkan apa jadi ekosistem halal ya kami tentu siap dari apa sisi akademisi ya kira-kira adakah apa jadi masukan yang perlu kita tindak lanjuti untuk pengembangan itu ya terima kasih ilahi Taufik Baridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak terima kasih Pak Sir Yono ini sayangnya saya nggak bawa yang ekosistem halal yang sudah didiskusikan dalam ICF kemarin Internasional Syariah Expo yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dalam diskusi itu Pak Sur memang ini menjadi sangat prospektif menurut saya dari sisi masa depan perbankan syariah karena halal ekosistem itu itu adalah salah satu pintu masuk bagi perbankan syariah untuk membiayai contohnya misalnya di patient itu pembiayaan kepada penyedia daripada bahannya dan seterusnya itu itu bisa dibiayai dengan perbankan syariah makanya untuk memperkuat itu kalangan profesional perbankan syariah memasukkan di dalam nanti omnibus law bidang keuangan salah satunya mewajibkan para penyedia daripada produsen-produsen itu juga harus 75 persennya paling tidak atau paling enggak 50 persennya yang lagi tawar-tawaran ini di diskusi akademiknya untuk menggunakan perbankan syariah sebagai modal kerja atau modal investasinya gitu. Nah kalau dari kaitan di ganti Unisula dari ekosistem halal misalnya ya pembiayaan kepada sepitas akademikanya harus yang berbasis syariah gitu ya. Kami menyiapkan untuk pembiayaan multiguna misalnya. Kemudian juga misalnya untuk penyediaan di dalam ekosistem yang lain misalnya UMKM yang berhubungan dengan Unisula itu juga harus menggunakan perbankan syariah sebagai salah satu modal kerja atau investasi yang diputarkan oleh si ekosistem itu ya suplicensi yang tadi saya katakan. Terus kemudian yang terpikir sama saya juga misalnya untuk para lulusan dari fakultas kedokteran kalau dia ingin praktek mandiri misalnya. Ya alat-alat kedokterannya itu kalau bisa menggunakan halal ekosistem ya dari pembiayaan syariahnya gitu. Di samping secara konten nanti kita bisa cari dan itu otoritasnya ada di Pak Sur tentang siapa-siapa aja supplier alat-alat kedokteran ataupun obat-obatan itu yang bisa sudah masuk dalam kategori halal ekosistem gitu. Jadi dari sisi perbankan Bank Jateng hanya otoritasnya di bidang keuangannya membiayai alat-alatnya, membiayai obat-obatan yang halal tadi, kemudian membiayai supplier-supplier yang ada di Unisula misalnya, kemudian UMKM-UMKM-nya juga itu yang ada di kampus ataupun di sekolah-sekolah di bawah yayasan Unisula, itu diharapkan juga bisa menggunakan modal kerjanya itu atau modal investasi itu dari bankan syariah atau melalui bank jateng syariah khususnya. Nah untuk halal ekosistem ini yang saya katakan karena jumlahnya sangat besar sekali, kalau kita lihat dari misalnya agak out of the context dengan pertanyaan Pak Sur, misalnya di ekosistem penyelenggaran haji dan umroh, itu ada tas yang harus disiapkan, ada bus transportasi, ada penyediaan untuk tempat tas-tas kecil, baik tas pasport maupun pada waktu masuk Masjidil Haram ataupun ke Madinah itu misalnya sendalnya suka mau dibawa, itu kan dibutuhkan, ada payungnya dan seterusnya. Itu kalau ekosistem haji umroh saja dikuasai oleh perbankan syariah itu pasti kemampuan Rp530 triliun itu enggak akan cukup untuk bisa mensupport itu. Nah tetapi kami punya komunitas asosiasi perbankan syariah. Biasanya salah satu agenda yang dibicarakan itu adalah pembiayaan sindikasi syariah. Dan ini bisa menjawab keterbatasan modal dari masing-masing bank umum syariah maupun bank unit syariah untuk membiayai. Misalnya praktek yang di Bank Jateng untuk membiayai jalan tol yang ada di Jawa Barat itu sejumlah 850 miliar, itu kami gotongan sekitar 12 bank untuk bisa melakukan pembiayaan yang berbasis syariah. Jadi ekosistem syariah halal yang tadi Pak Sur sampaikan itu support daripada Bank Jateng itu adalah di bidang keuangannya. Pemenuhan modal kerja maupun modal investasi dari ekosistem itu. Tadi misalnya kebutuhan untuk penyediaan alat, kebutuhan penyediaan obat untuk modal kerjanya. Kalau misalnya tidak ada dari modal sendiri maka sebagian 70 persen atau 80 persen itu bisa dibiayai oleh perbankan syariah melalui Bank Jateng. Nanti kalau kekurangannya karena modal Bank Jateng masih belum cukup, Bank Jateng bisa mengundang unit usaha syariah lain atau bank umum syariah lain untuk membiayai proposal dari Pak Sur untuk membiayai ekosistem halal itu. Jadi saya hanya bisa berkontribusi dari bidang keuangannya Pak Sur, sementara otoritas yang terkait dengan ingredientnya dan segala macam itu kita bisa bekerjasama dengan Pak Sur. Nah yang menarik lagi di Unisula ini pada waktu kita mendapat kunjungan dari Jawa Barat pada waktu itu, ada salah satu staf Pak Gubernur itu datang ke Rumah Sakit Islam Unisula itu untuk mempelajari sampai ke aspek good governance-nya mengenai halalnya di Rumah Sakit Islam itu. Sampai kepada SOP-nya itu yang menjadi sangat menariknya itu. Yaitu bagaimana kita bisa mengawal Rumah Sakit-Rumah Sakit Islam ini bukan cuma menyandang nama Rumah Sakit Islam ini saja, tapi bisa dipastikan seluruh aktivitas yang ada di Rumah Sakit itu menjadi halal gitu ya, dari makanannya, perlakuan kepada pasiennya, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Nah kalau Unisula bisa mempelopori itu perbankan syariah bisa ikut di belakangnya. Untuk mensupport itu kita gabungkan di Rumah Sakit-Rumah Sakit Islam yang ada di Indonesia ini, terutama khususnya di Jawa Tengah misalnya, kebanyakan kami membiayai Rumah Sakit Islam yang under management-nya melalui Muhammad Diyah misalnya, itu bisa kita lakukan sebagai kekuatan, sebagai ekosistem halal gitu ya. Nah memang tidak gampang karena waktu 2008 saja saya berkumpul dengan para dirut-dirut Rumah Sakit di bawah Muhammad Diyah itu untuk melakukan bagaimana kesepakatan dalam membelanjakan obat-obatan dan alat-alat kedokteran misalnya, itu bisa menjadi menarik untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Harganya juga bisa lebih murah karena dilakukan secara berjamaah, besar pembeliannya, tapi itu pun belum bisa terjadi gitu. Nah ini tantangan juga bagi Fakultas Kedokteran untuk bagaimana bisa mensinergikan Rumah Sakit-Rumah Sakit Islam itu untuk bisa masuk ke dalam market menawarkan kepada umat, ayo masuk ke Rumah Sakit-Rumah Sakit Islam, dijamin seluruh aktivitas yang ada di dalamnya itu halal menurut syariah, dan kita berkomitmen dari perbankan syariah untuk mensupport kebutuhan modal kerja dan modal investasi. Begitu Pak Sur, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanaujaya, terima kasih juga Dr. Suriono untuk pertanyaannya yang pertama. Jadi tadi begitu besar peluangnya ya Pak ya, untuk perbankan syariah atau syariah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan masih ada waktu, saya tawarkan kembali kepada Bapak-Ibu untuk memberikan kompentar ataupun menyampaikan pertanyaan terkait dengan… Assalamu'alaikum Mbak Indah, saya… Nanggol, Bapak, silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bicara dan Bapak-Ibu sekalian berserta pada acara pagi ini, izin bertanya gitu ya. Saya dosen Uni Sula dari FPIK, Bahasa dan Komunikasi, itu pernah juga menjalani hidup sebagai penghutang. Menjalani hidup sebagai penghutang, hari-harinya menghutang. Apakah kalau kewajiban, salah satu kewajiban kita yang harus segera kita tunai, dan mana-mana kalau bisa itu kan melunas hidup. Apakah dibanding Banjana Syariah itu kalau berhutang, mempinjam pemodal dan sebagainya itu, kemudian bisa ada percepatan penyelesaian dengan pengurangan pokok. Karena dulunya saya pernah bertanya itu, saya bandingkan dengan yang konvensional waktu itu, ada mekanisme untuk kita mempercepat pelunasan pokoknya, sehingga kemudian hutang penjaman bisa lebih awal, lebih cepat. Tapi pernah saya tanya ke waktu itu ketika Mas A'an yang masih sub-dunya di Uni Sula itu mengatakan tidak ada. Jadi tetap, meskipun kita mempercepat, itu mempercepat perkaliannya. Jadi perkaliannya, tapi tidak mengurangi langsung kepada pokok-pokok penjaman, sehingga nanti katakanlah bahasa tanda petiknya, biaya pinjaman itu menjadi lebih cepat selesai. Apakah ada mekanisme itu sekarang? Karena dulu pernah saya tanya, katanya, cepatannya dengan mempercepat pembayaran perkaliannya itu, tapi tidak mengurangi langsung kepada pokoknya. Karena di dalam rangka percepatan pelunasan. Jadi memang mungkin ini adalah miskomunikasi dari Pak An ke Bapak. Jadi percepatan pembayaran hutang di Bank Jateng Sariah itu dimungkinkan. Kita tidak pernah mengenakan denda, malah kita sebut dengan mukosah. Nah mukosah ini adalah pemotongan sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya, diskaun. Nah, cuman begini Bapak-Ibu sekalian, akad di perbankan syariah, khususnya di Bank Jateng, itu kan ada dua untuk pembelian barang itu. Ada yang bersifat akad yang menggunakan murobaha, ada juga yang namanya musyarakat mutanakisoh, atau dengan sirkatul milk tadi. Sekarang lagi kita kembangkan. Saya ingin sampaikan dua-dua ini yang perbedaannya apa. Kok sama saja dengan yang konfen dong Pak, KPR, ada hutang pokok, ada hutang bunga misalnya. Untuk beli rumah itu ada dua. Tapi kalau murobaha itu kan membeli rumah dengan cicil. Sehingga harga daripada murobaha itu sudah menyatu antara pokoknya dengan marginnya, kalau di perbankan syariah. Kalau di perbankan konfen, pokok dengan bunganya. Jadi kalau Pak Artono misalnya mau melunasi percepatan rumah KPR di konfen, itu ada hutang pokok dan ada hutang bunga. Hutang bunganya yang nanti dibebaskan. Hutang pokoknya enggak bisa dibebaskan. Apalagi dengan pemiliknya kita adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, itu melakukan diskon atas pokok itu termasuk merugikan negara itu pasalnya. Saya bisa masuk penjara juga gara-gara itu misalnya. Karena itu adalah salah satu yang dilarang untuk melakukan pengurangan pokok. Yang menjadi diskresi direksi itu adalah pengurangan bunga. Itu di dalam konvensional. Kalau pokoknya enggak boleh. Nah terus bagaimana dengan akad murobaha? Sekali lagi akad murobaha itu karena diberupa jual-beli, maka tidak ada perbedaan antara pokoknya dengan bunganya kalau di konvensional. Contohnya harga rumahnya misalnya 100 pada waktu mau belinya. Kemudian dengan akad murobaha menjadi 120 rupiah misalnya. Yang 20 rupiah itu adalah komponen margin yang diterima oleh Bank Jateng Sariah. Maka yang 120 ini ketika Pak Artono melakukan perlunasan dipercepat, itu bisa dikasih mukosahnya sejumlah tentang margin yang 20-nya. Yang 100-nya itu tidak bisa dimukosahkan. Karena dia bagian daripada kebijakan dari keuangan daerah di mana hutang pokok itu enggak boleh dapat pembebasan. Yang ada boleh adalah margin atau bunganya saja. Jadi begitu Pak, bahasanya mukosah. Kalau Bapak mau mempercepat tadi karena hadis nabinya itu yang harus salah satu dipercepat adalah pembayaran hutang, maka pembayaran hutang itu dibolehkan di Bank Jateng tanpa dikenakan denda. Tanpa dikenakan denda. Jadi bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan yang Pak Aan tadi sampaikan mungkin miskomunikasi. Jadi kalau Bapak, Pak Artono sekarang mau melakukan percepatan hutang, itu biasanya memang mukosahnya itu diskresinya ada di saya sebagai Direktur UUS, Unit Usaha Syariah. Dan banyak cabang-cabang melakukan itu gitu. Berapa, Pak ini ada mau pelunasan dipercepat, karena yang bersangkutan dapat warisan ataupun dapat dari rezeki, dari bonus, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya percepatan hutang itu karena takeover, nah itu baru kita akan kenakan biaya-biaya yang berkaitan dengan takeover itu. Karena kan kita sudah merawat Pak Artono dengan baik, memberikan servis, tiba-tiba terus kemudian diambil alih oleh Bank Syariah lain misalnya gitu. Itu yang menjadi persoalan di dalam prakteknya. Contohnya sekarang kami ini lagi negosiasi dengan salah satu universitas di Semarang, itu juga ada pembiayaan dari Bank Syariah yang lain. Nah kami bisa kompromi dengan sesama Bank Syariah, supaya jangan ada denda yang begitu besar yang bisa merugikan daripada nasabahnya gitu. Karena alasannya nasabahnya lebih dekat dengan kantor yang ada di Bank Jateng misalnya, atau yang ada di Bank Syariah yang lain. Jadi intinya Pak Artono sebenarnya bisa melakukan percepatan tanpa ada denda, tetapi itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan dari masyarakat, lalu apa bedanya dong Pak Hana ini mukosah yang ada di margin dengan diskon yang ada di bank konvensional. Ya saya mengatakan memang yang membedakan muamalah perbankan syariah itu adanya di akatnya. Sama halnya ini memang tidak apple to apple ketika saya menjelaskan dengan bahasa yang agak sedikit kurang pas, yaitu akat nikah dengan berkumpulnya wanita dan laki-laki dalam satu rumah misalnya. Esensinya mereka mendapat kepuasan yang sama, yang lewat pintu akat maupun yang tanpa pintu akat. Tapi kenapa kok syariah itu memberkahi yang akat, tapi tidak memberkahi yang tidak pakai akat. Nah murah bahah juga begitu juga dengan KPR itu hampir sama karena bank syariah, karena dia masuk dalam tadi industri perbankan syariah, maka saya sebagai bank jatang syariah itu mencatat utang Pak Artono pada waktu murah bahah itu dalam dua kategori. Kategori pokok pinjamannya kalau di konvensional dan kategori yang namanya margin. Ini adalah amanah dari otoritas yang namanya Ikatan Akutansi Indonesia. IAII itu punya PSAK syariah, prinsip pendoman sistem akutansi syariah. Dan ini membedakan mana yang merupakan margin, mana yang merupakan pokok. Jadi ketika Pak Artono mau memberakukan perlunasan dipercepat, yang diberikan mukosahnya itu adalah yang marginnya tetap bisa dilakukan tanpa dikenakan penalti. Kalau Bapak datang ke bank konvens, hari ini perlunasan dipercepat itu, itu bisa kena penalti juga. Kalau di bank syariah enggak bisa, enggak dikenakan penalti. Nah pada waktu saya mengatakan tadi kalau di take over itu masuk kena penalti, ada bedanya lagi bank syariah dengan bank konvens. Kalau di bank syariah penalti itu masuk sebagai pendapatan non-operasional. Diakui sebagai pendapatan bank. Kalau di perlunasan syariah itu, penalti itu ada dua, ada ta'wid, ada ta'jir namanya. Kalau ta'wid itu halal hukumnya, yaitu denda karena ketidakpatuhan nasabah. Tapi kalau ta'jir itu, hukuman, itu bank syariah boleh menerima uang dari Pak Artono, tapi enggak boleh dimasukkan sebagai pendapatan. Dia masuk sebagai pendapatan non-halal kita sebutkan, dan itu akan kita keluarkan kembali kepada lembaga amel zakat. Jadi bedanya konvensional mendapatkan penalti itu dipakai untuk sebagai labar rugi dalam banknya. Kalau bank syariah, ta'jir itu masuk dalam lembaga amel zakat untuk kepentingan-kepentingan sosial. Begitu Pak Artono. Jadi boleh, mudah-mudahan miskomunikasi saja. Nanti kalau misalnya Bapak mau melakukan itu, Bu Yoga insya Allah bisa lebih cepat. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hana untuk pencerahannya ini. Mungkin wakili pertanyaan beberapa rekan-rekan. Mungkin Pak Artono anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, Bapak pembicara, juga teman-teman yang mengikuti diskusi ini. Pertama, saya perkenalkan nama saya Syarif dari Uni Sula. Ingin menanyakan yang pertama, bahwa ada suatu diktur Bank Syariah yang berbicara tentang Bank Konfisional itu Bank Raka dan Bank Syariah yang surga. Bukunya ada, makalahnya dia. Itu waktu dia telah menjadi Direktur Bank Syariah. Tapi dulu sebelum menjadi Direktur Bank Syariah, dia bicaranya tentang Bank Konfisional yang bagus. Jadi ada politis bicaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan pembicara tadi, bagus sekali kalau memang betul diterapkan, tentang pelunasan lebih dini. Tapi dalam praktek, seperti yang kami alami, berbeda dengan disampaikan tadi. Tetap ada penatih, bahkan utang dari 60 juta menjadi 68. Saya marah-marah itu. Kok bisa dosa besar ini? Ribak gitu. Saya gitu sama pegawainya. Direktur mana? Saya ketemu. Akhirnya dia masuk, terus diturunkan 60 juta. Mungkin apakah tahun 60 juta gitu. Itu Pak, seperti itu. Yang ketiga kali, bahwa yang disebut mundurubah, bagi hasil itu kan sesuai Islam itu kan sesuai dengan keuntungan, prosentasi. Katakan kalau pemberi modal itu 40 persen, terus pemakai modal itu 60 persen, ya itu. Jadi kalau untungnya 1 juta, maka pembeli modal 40 persen, pengguna modal 600 persen. Tetapi Bank Syariah nggak begitu. Setiap bulan sama. Walaupun hasilnya 1 juta, 2 juta, berapa, tetap tidak ada perubahan. Itu bagaimana itu? Dikaitkan dengan mundurubah dengan Bank Syariah sebenarnya itu. Dengan hukum Islam. Apa itu tidak termasuk riba juga. Jadi masalah ada bank-bank yang mengatakan Bank Syariah, tapi hanya politis. Dikela saja. Tidak ada bunga, tapi ternyata yang saya alami lebih mahal daripada Bank Korosional. Bunganya itu. Marjinal lebih mahal daripada Bank Korosional. Iya, betul. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Saya ingin menjawab yang paling terakhir dulu. Akat yang mudurubah dilakukan Bank Syariah itu akan ada dua. Ada mudurubah mutlakoh, ada mudurubah mukaiyadah. Nah yang ada dalam praktek sekarang ini, kami melakukan dua-dua hal itu. Tapi yang mukaiyadah ini biasanya spesifik untuk orang-orang tertentu. Misalnya badan pengelola keuangan haji. Itu dia menggunakan akat mudurubah mukaiyadah untuk investasi-investasi tertentu. Sehingga bisa diukur berapa return-nya. Nah Bapak, Pak Sarif memang persoalan ini memang tidak semuanya ideal yang ada di peralaman praktek. Saya alhamdulillah di dua bank sebelum itu menjaga betul untuk supaya revenue sharing itu betul-betul terjadi. Tidak bohong-boongan gitu ya. Nah, kami menghadapi satu tantangan ketika Sohibulmalnya itu adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu seperti misalnya Jam Sostek atau BPJSTK, Pak. Dalam prakteknya itu direkturnya datang ke tempat kami minta supaya dia tidak kena pasal undang-undang korupsi. Karena kok kamu masukin ke bank syariah yang belum pasti berapa dapat return-nya, sementara di bank konfesional sudah pasti gitu. Nah, dalam rapat direksi itu saya masih ingat betul kami memutuskan dan kita konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Ada yang namanya untuk bisa kepada lembaga-lembaga yang takut kena pasal KPK ini, kita sebut dengan tambahan bonus dari jatahnya perbankan syariah. Tapi harus melalui governance rapat direksi. Contohnya begini, Pak. Kita menjanjikan pada waktu nasabahnya yang minta fixed return itu supaya tidak kena pasal korupsi tadi, itu katakan return di bank konfesional itu katakan 7 persen gitu ya. Dia minta dananya itu disetarakan dengan dapat 7 persen return-nya. Kemudian kita menghitung dengan pada waktu dana itu masuk, berapa perbankan syariah atau bank jatang syariah sekarang ini dapatnya. Bank jatang syariah dapatnya katakan return-nya itu dapat 10 persen gitu ya, untuk dibagikan 7 persen ke Soeibulmal dan 3 persen diambil oleh perbankan sebagai pengelola. Nah, pada waktu rapat, pada waktu bulan berikutnya berjalan, ternyata expected return-nya itu tidak 10 persen, tapi di bawah itu. Sehingga kalau menggunakan nisbah yang dibagikan kepada Soeibulmalnya itu, maka akan kurang dari expected return yang 7 persen tadi. Terus bagaimana bank syariah melaksanakan jalan keluarnya? Maka kami melakukan rapat direksi, atas jatah kami yang 3 persen tadi, itu kita berikan bonus tambahan, dan kita konsultasikan dengan dewan pengawal syariah, jawaban dewan pengawal syariah sepanjang tidak diperjanjikan, dan yang kedua tidak berbarengan pada waktu hasilnya itu dibagikan kepada Soeibulmal itu. Jadi contohnya misalnya, tiap tanggal 1 kami distribusi bagi hasil dari hasil yang kita dapatkan, tanggal 1-nya, maka bonusnya untuk melengkapi jadi 7 persennya itu, kita lakukan pada tanggal 2 atau tanggal 3 setelah melalui rapat direksi. Jadi bagian dari mudorib, bagian dari mudorib bank itu, yang 3 persen tadi, katakan tadi hasilnya 10 persen, 7 persen buat Soeibulmalnya, 3 persen buat banknya sebagai mudorib, maka kekurangan dari yang 7 persen itu diambil dari bagian yang 3 persen itu tadi. Kalau misalnya hasil usaha di bulan itu tidak sampai dengan angka 7 persen. Itu fatwa itu kami dapatkan dari dewan pengawal syariah kami yang membolehkan, karena kami tidak memperjanjikan, dan kita mengkhawatirkan partner bisnis kami itu akan kena undang-undang korupsi tadi itu. Jadi kalau masih ada perbankan syariah yang menerapkan fixed return, seperti yang Pak Sarip tadi alami, ya mesti harus dikritik. Karena bank syariah itu berbasis revenue sharing. Hari ini saja bank jateng syariah itu returnnya tidak sama dengan yang bulan yang lalu. Apatah lagi Pak Sarip, di perbankan syariah itu, khususnya di bank jateng, ada akat-akat kepada para mudorib kita atau yang kita berikan pembiayaan, itu pembayarannya ada yang 3 bulanan, seperti untuk projek-projek besar. Atau sukuk yang kita beli dari pemerintah misalnya, itu ada akat yang pembayaran bagi hasil sukuk itu adalah 3 bulanan. Maka pada waktu dia dibuku, pada bulan-bulan tidak bayar pendapatan, maka dia tidak masuk pendapatan. Akhirnya return dari bank jateng syariah itu lebih rendah pada waktu, dibandingkan dengan pada waktu pembayaran kupon sukuknya itu, atau bagi hasil sukuknya. Jadi mestinya sih tidak mungkin sama, gitu. Pasti ada 0,0 komanya yang beda-beda gitu. Itu terjadi di bank jateng syariah. Insya Allah kami menjaga kesarian mengenai akat mudorobah itu. Kecuali yang mukaiyadah. Mukaiyadah ini biasanya diikatkan atau direstrictedkan kepada satu portfolio pembiayaan. Misalnya kami dengan SMF, Sarana Multigria Financial. Itu adalah BUMN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi sumber likuiditas bagi pembiayaan rumah. Karena pembiayaan rumah itu 15 tahun, 20 tahun, bank-bank itu hanya punya dana deposito, giro, dan tabungan yang hanya 2 tahun tadi yang saya bilang itu. Maka supaya bisa membiayai yang 15 tahun itu, SMF bisa menjadi sumber likuiditas. Caranya gimana? Bank jateng melakukan akat mudorobah mukaiyadah atas KPR syariahnya. Jadi portfolio itu seolah-olah dimukaiyadahkan kepada SMF. Dengan bagi hasilnya, maka karena KPRnya itu berakat murah bahaya yang fixed return, maka hasilnya pun menjadi fixed return bagi si Soe Bulma dalam hal ini SMF. Itu yang kami lakukan. Jadi insya Allah kami terus menjaga kesariahan itu dengan cara, dengan sangat hati-hati dalam distribusi bagi hasil itu. Terhadap pertanyaan yang kedua mengenai penalti, itu mesti tidak akan terjadi. Tapi Bapak mesti ingat tadi, pokok dengan margin di dalam administrasi bank jateng itu tetap dibedakan. Ketika akat mudorobahnya itu misalnya harga rumahnya itu 100 juta, tadi saya bilang, kemudian margin yang saya mau dapatkan itu 20 juta, jadi 120 juta, maka itu akat mudorobahnya 120 juta tadi. Tapi kalau ada pelunasan dipercepat, di tengah jalan, maka saya tetap akan menghitung yang 100 dulu, supaya tidak terjadi pasal korupsi lagi. Yang tidak boleh bank jateng itu membebaskan pokok. Jadi 100-nya itu tetap menjadi hutang yang kami hitung secara akutansi, dan itu ada PSAK 106, mengenai murah bahaya, itu yang dibolehkan, membagi antara pokok dengan marginnya. Jadi itu kalau misalnya jadi 60 jadi 68 juta, itu memang masih ada terhutang margin yang di dalamnya. Nah itu masih bisa diinkusiasi, tapi 60 jutanya itu memang tidak boleh, tidak boleh dibebaskan, karena itu menjadi salah satu ketentuan anggaran dasar perusahaan itu, kalau mau minta penghapusan pokok itu, mesti sampai ke Pak Gubernur Jawa Tengah, itu ketentuan anggaran dasarnya gitu. Tapi kalau yang 8 jutanya itu cukup direksi, punya kewenangan untuk bisa membebaskan itu, sehingga kembali kepada pokok, dan tidak dikenakan penalti. Kemudian kalau ada yang tadi Direktur Slip Detang, mungkin ngomong begitu, ya memang politis Pak, betul saya setuju. Mungkin Bapak juga kaget kali ya, kalau BCA Syariah itu Direkturnya itu non-Muslim, dan beberapa juga, misalnya Panin Dubai Syariah itu, kepala cabang di Semarangnya itu juga non-Muslim juga. Jadi memang karena ini dianggapnya, ini yang Pak Habib Hasan Toha itu selalu ingatkan ke saya, bahwa Syariah itu tidak bisa digotong dengan konsep yang di luar Syariah, itu yang saya sangat-sangat dukung sekali. Dan karena perbankan syariah itu dianggap sebagai komersial bisnis, Pak, itu boleh saja katanya CEO-nya itu dianggap yang non-Muslim gitu, sebagai perbankan yang universal gitu, boleh siapa saja. Yang penting akat-akatnya itu diawasi. Saya sama dengan Bapak pada alirannya kayaknya masih belum serak juga kalau misalnya perbankan syariah ini dikomandoi atau dinakodai oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang esensi daripada syariah itu. Itu yang menjadi patokan. Jadi kalau ada selip detang orang direktur itu mengatakan, saya tidak setuju, waktu 2005 kampanye salah satu bank syariah bahwa konvensional itu adalah seperti ikan di dalam akwarium yang airnya keruh, kemudian perbankan syariah seperti air yang airnya jernih, itu juga memprovokasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya akan menyulitkan sosialisasi kita kepada orang-orang yang belum mengenal perbankan syariah. Jangan terlalu ekstrim mendikotomi bahwa syariah itu surga, konvensional itu neraka, itu terlalu ekstrim gitu. Tapi kalau bahwa kami governance-nya itu akhlaknya lebih unggul, nah itu yang harus ditonjolkan. Kalau masuk bank syariah servisnya lebih bagus, kemudian fitur produknya juga lebih banyak, kemudian juga layanan-layanannya juga bisa lebih unggul dari yang lain, itu menurut saya yang lebih bagus. Terhadap pricing lebih mahal, itu tadi yang saya sampaikan, tantangan kami di situ. Karena apa, Pak? Kue kami itu masih 6, sekian persen. Pebisnis-pebisnis besar itu baru menyalurkan operating account-nya. Jadi keunggulan dari bank konvensional itu dia kegiatan operasi bisnis. Contohnya, Pak, misalnya grup besar X gitu ya, yang dia ada penjualan, ada pembelian, ada penjualan, ada pembelian, setiap hari itu masuk melalui account-account yang namanya Giro. Itu yang menyebabkan istilahnya KASA. Current account dan saving account di bank konvensional itu sekarang rata-rata di atas 70%. Konvensional, contohnya Bank Jatang sendiri, itu hanya, KASA-nya itu hanya 45%. 55% itu dana dari deposito yang berbiaya lebih mahal. Kalau KASA dari current account atau rekening Giro, Pak Sarif, itu biaya financing cost-nya itu hanya 0,2 sampai 1% saja. Bayangkan itu ya, itu murah sekali dan itu sudah 70%. Kelas seperti BCA itu sekarang 80% itu ada di KASA. Jadi kalau sekarang SBI harganya 4%, dia mendapatkan tabungan yang 0,2%, gitu. Masih lebih untung untuk disimpan di SBI. Kalau bapak baca koran kemarin dari bisnis Indonesia, uang-uang DPKI itu sekarang masuk ke dalam SBI, yang namanya itu, sertifikat Bank Indonesia. Karena memang kredit ini lagi susah, Pak. Demand for credit itu lagi berat. Lagi banyak orang yang pandemi, jadi menunda kegiatan ekspansi dan seterusnya. Nah, uang itu dikumpulkan di bank, akhirnya ditaruhnya di dalam sertifikat Bank Indonesia tadi. Nah, itu yang saya bilang, KASA-nya mereka sangat strong, sehingga bisa lebih kuat. Jadi kita memang masih menjadi tantangan yang lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di konvensional. Itu karena struktur dana di perbankan syariah lebih banyak kepada yang dana mahal daripada dana murah. Demikian, Pak Sarif. Kalau Bank Syariah Indonesia dengan Saudi bagaimana, Pak? Dikemper dibandingkan? Waktu, Kak, saya kebetulan beruntung bisa datang ke Al-Raji di head office-nya. Mereka menggunakan, kalau kami murah bahan, mereka menggunakan akad tawaruk. Tawaruk itu adalah menggunakan pihak ketiga sebagai settlement dari pembiayaan. Contohnya gini, Pak. Kalau Bapak mau datang ke Bank Syariah, mendapatkan kan esensi atau lilhajah daripada nasabah datang ke Bank Syariah itu kan pada dasarnya karena memenuhi kebutuhan finansialnya ya, Pak. Maka untuk akad multiguna kalau di konvensional, yang dipraktekkan di Al-Raji, baik yang di Kuala Lumpur yang saya kunjungi maupun Al-Raji yang ada di head office-nya, di Riyad itu, itu dia menggunakan akad tawaruk yang menggunakan pasar saham sebagai salah satu cara untuk membelokan. Nah, di Bank Indonesia, di Indonesia, Syariah, akad tawaruk ini keluar fatwanya namanya murah bahan komoditas, Pak. Murah bahan komoditas itu menggunakan pasar komoditi kopi, karet, dan coklat sebagai salah satu komoditas yang diperjual belikan. Contohnya, Pak Syarif mau butuh uang untuk multiguna, maka Pak Syarif datang ke saya minta beli kopi. Gitu. Kemudian, kopinya saya beli dari pasar komoditas. Kemudian kopi saya beli itu dengan harga yang sudah kita sepakati, kemudian Pak Syarif menerima kopinya. Tapi karena Pak Syarif butuh uangnya, maka Pak Syarif menjual kembali kepada bursa komoditas yang sama. Itu yang disebut dengan tawaruk. Jadi, akadnya adalah jual beli kopi, tapi esensinya adalah kebutuhan finansial. Termasuk di Arab Saudi juga mengakukan begitu dengan pasar saham, Pak. Kalau di Bank Rakyat Malaysia atau Bank Syariah Berhad Malaysia, yang Bank Syariah pertama di Malaysia, mereka menggunakan pasar komoditas metal atau ya metal komoditas itu yang ada di Malaysia, yang saya waktu praktek di sana juga. Demikian, Pak Syarif. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Syarif. Terima kasih juga, Pak Hana yang telah memberikan tanggapan dan jawaban. Dan mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah menyampaikan pertanyaan melalui JAT, karena waktu juga yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan. Karena setelah ini kita masih ada agenda kedua. Jadi, Insya Allah nanti akan kami sampaikan ini, masih berhubungan dengan Bank Jateng Syariah. Ada Ibu juga ya, Bu? Bisa mewakili nanti. Dan Bapak Ibu, demikian tadi kajian rutin. Tema ini memang sangat menarik dan ini embanan ya, embanan yayasan dalam kerangka close loop system dan muamalah system. Untuk itu kami mohon para dekan itu mengagindakan acara ini untuk sosialisasi muamalah. Ken, anu? Apa kui? Jualai kui apa to? Kafalah itu apa? Dan seterusnya sampai tidak hanya mudarobah, musarokah, sirkah, danya itu. Istilah-istilah tem itu yang nanti menjadi dasar kita begini. Oh, baik sistem muamalah itu tidak sama. Nah, yang dalika bi anahum kolu albayu mislul riba. Tidak seperti itu nanti. Ini fakultas ekonomi mungkin sudah sering. Lalu, kaitannya apa ini fakultas ilmu keperawatan undang muamalah? Nah, kan biar semua anggota sistem di akademis apa, karyawan, pegawai itu gini. Kalau hukum sudah sering. Nah, ini monggo nanti dianggarkan di APBT ini. Harus muncul ya di fakultas-fakultas ini kalau yang bisa dianggarkan, dikelihatkan. Kalau yang tersembunyi juga enggak apa-apa. Dan nanti Pak Nana akan siap membackup, bersama dengan tim Dewan Pengawas Syariahnya. Di sana ada prop amatrofik. Ini sudah lama kita inceng untuk kita undang juga ini. Saya kira, Ngaten, mohon para pimpinan salah satunya untuk concern ke hal ini, karena ini ambanan jayasan closed loop dan sistem syariah muamalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ngaten, Maturun, kembalikan MC. Terima kasih Pak Rektor. Ya, demikian tadi mungkin ada arahan sedikitnya dari Pak Rektor mengenai kajian fikih muamalah pada hari ini yang bertemakan perbankan syariah yang disampaikan oleh Bapak Hana Wijaya. Sekali lagi, Pak Hana Wijaya, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Dan semoga kajian hari ini menambah wawasan, pemahaman, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita akan menuju ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis bantuan mobil dari Bank Jateng Syariah kepada Uni Sula. Untuk itu, pertama-tama kami persilahkan kepada Bapak Hana Wijaya, selaku Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, untuk memberikan sambutan. Pada Bapak Hana Wijaya, disilahkan. Terima kasih, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala Nabi Iqal Karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli wa salli wa ajmain. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Cuk Subhan yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kedatangan saya hari ini sebenarnya adalah acara utamanya adalah penyerahan bantuan mobil operasional yang dimintakan Uni Sula agar bisa diberikan oleh Bank Jateng. Tetapi oleh Bu Yoga dan Pak Rektor diminta sekaligus sosialisasi perubangan syariah, akhirnya juga bisa tercelaksana tadi. Jadi atas nama Direktur Bank Jateng saya dan khususnya Syariah yang membawahi cabang Uni Sula di sini, yang dikepalai oleh Bu Yoga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini yang baik. Kami bisa tumbuh, aset kami sekarang sudah 3,8 triliun, itu juga akibat dari kerjasama dengan Uni Sula sejak kami berdiri tahun 2008. Tanpa dukungan Uni Sula kami pasti juga akan kesulitan untuk bisa tumbuh sebagai sebuah bank yang dimasuk dalam industri perbankan syariah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu bahwa hari ini saya membawa mobil juga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Rektor. Pak Rektor minta high ease gitu, tapi ternyata baru bisa dipenuhi oleh Bank Jateng yang Innova yang sesuai dengan permintaan yang solar gitu Pak. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan kalau makin rezekinya bagus lagi bagi Bank Jateng, insya Allah kita akan bisa penuhi semua permintaan yang ada di Pak Rektor. Dan ini bukan salah satu bagian dari apa yang namanya karena ini saya minta nanti bisnis yang berikutnya, enggak. Ini betul-betul karena konsep yang syariah tadi yang Pak Syarif selalu ingatkan ke saya itu tadi itu betul juga tuh, bahwa kita ini bermitra gitu. Jadi mitra salah satu sama lain ya saling mengisi kekosongan apa yang terjadi. Oleh karena itu pemberian mobil operasional ini hal yang biasa saja. Kami juga melakukan yang sama kemarin dengan Undip, dengan UNS juga demikian Pak. Muhammad Diyah juga seringkali juga kami untuk ambulan. Kira-kira sebulan yang lalu saya menyerahkan ke Rektor di IIN Salatiga ya, yang mau berubah sebentar lagi menjadi UIN Salatiga. Juga kalau mereka kebutuhannya ambulan, karena ada persoalan, ada tamunya tiba-tiba kena serangan jantung mendadak, terus tidak bisa ditangani dengan cepat gitu, karena tidak ketiadaannya mobil ambulan. Jadi saya heran juga kok perguruan tinggi mintanya ambulan, bukannya operasional gitu. Tapi karena itu memang real kejadian yang ada, tamunya tidak bisa ditangani dengan cepat ketika dapat serangan mendadak di tempat IIN Salatiga itu. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bukti bahwa kami ingin terus berdekatan dengan UNISULA, menyokong semua aktivitasnya, dan sebagai yang tadi Pak Sur dari Fakultas Kedokteran sampaikan, ekosistem di UNISULA, kalau boleh kami ikut layani gitu, sebagai halal ekosistem gitu. Supaya semua multigunanya juga menjadi halal, karena berhubungan dengan Bank Jateng Syariah, kemudian juga tabungannya, peril gajinya juga ke Bank Jateng Syariah, agar kami bisa terus bisa meningkatkan peran kami kepada UNISULA. Dan ini bagian dari yang harus di-sharing gitu ya. Jadi saya punya keyakinan, saya selalu bilang sama teman-teman di tim saya, nggak boleh kita terlalu picky, picky itu hitung-hitungan gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan klien kita yang sekelas UNISULA ini seperti itu. Karena kadang-kadang rezeki dari Allah itu suka dititipkan melalui karena kebaikan-kebaikan yang kita berikan gitu. Kita nggak tahu suatu saat kita dapat kesulitan apa gitu. Tiba-tiba Allah kasih jalan keluar karena kebaikan atau infak atau yang kita berikan bersama. Jadi silakan diskusikan, kalau kurang-kurang dikit nggak usah harus dihitung secara matematis gitu. Karena Quran juga menjanjikan 70 kali itu kan sesuatu yang masih utopia kadang-kadang. Orang takut bersedekah karena takut miskin misalnya gitu. Padahal Allah menjanjikan kekayaan setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Jadi itu yang saya ingin ucapkan Pak Rektor. Terima kasih sekali kami sudah diberikan kepercayaan terus untuk terus mendukung perkembangan dari UNISULA. Apakah investasinya ataupun modal kerjanya kami siap untuk terus mendukung UNISULA. Dan juga kepada sivitas akademikanya apabila diperlukan pembiayaan-pembiayaan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dihindari, renovasi rumah, ada wisata religi dan seterusnya. Kami siap juga dengan akad multigunanya Pak. Dan insya Allah bisa bersaing juga dengan perbankan yang lain. Dan kata terus meningkatkan mutu service kita. Tadi development dari mobile bankingnya masih dalam taraf ini yang mudah-mudahan dalam 2020 ini bisa kami selesaikan. Terus kami juga siap tadi bagi sivitas akademiknya yang sudah memiliki anak berusia 12 tahun ke atas, cepat daftarkan ke Bank Jateng Sariah Cabang UNISULA untuk mendapatkan porsi haji. Pak Rektor sekarang umur 12 tahun orang sudah bisa dapat porsi. Hari ini kalau jamaah haji setor di Bank Jateng Sariah tahun 2020 baru berangkat tahun 2047 Pak. 27 tahun lagi baru berangkat. Jadi kalau misalnya kita punya anak 12 tahun, dia masih bisa menikmati umur 39 tahun dia sudah dapat hak untuk berangkat. Jadi masih muda, masih enerjik gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia nunggu dulu kerja pada usia 30 atau 28 tahun atau 30 tahun lah katakan dia mulai punya bisa menabung gitu kan. Mungkin tahun 30 tahun lagi berarti kalau 30 tahun kalau dia umur 12 tahun sekarang pada tahun itu udah bukan 27 tahun lagi mungkin udah 40 tahun lagi gitu. Kalau di Malaysia sekarang bayi lahir sudah dapat porsi kalau dia mau tabung haji itu. Kalau di bank di Indonesia masih waiting list itu 4,2 jutaan kira-kira sekarang. Makanya dana haji itu sekarang totalnya 110 triliun. Dari uang 25 juta itu sekarang dana haji itu mencapai 110 triliun rupiah. Itu sangat besar. Karena saya himbau kalau kita punya rezeki supaya anak kita jangan sampai nanti baru berangkat hajinya itu umur 80 tahun atau seperti Malaysia sekarang baru dapat 80 tahun antrian hajinya itu sudah udah 10 sekali untuk berangkat. Padahal butuh tawah, butuh sa'i, butuh arofa, butuh minah yang memerlukan energi yang cukup kuat gitu. Maka gak ada salahnya kalau rezeki Allah itu dititipkan buat anak kita sekarang warisannya adalah dalam bentuk porsi haji. Ya itu kita belikan porsi haji ketika dia umur 12 tahun udah punya porsi haji. Terus kalau dia belum mau 39 tahun nanti usianya dia belum mau sekarang dulu. Dia tetap first come first serve. Hak dia tahun ini dibatalkan dia bakal diundang lagi tahun depan. Ah tahun depan gak mau lagi karena masih terlalu muda 40 tahun, tahun depan lagi 41 tahun gitu. Terus dia menjadi prioritas pertama untuk diundang oleh Kementerian Agama. Jadi mari bawa Pak, Ibu sekalian sisikan bonus tahunan ataupun gaji tabungan kita buat anak kita yang mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa lebih mudah daripada kita waktu berangkat haji. Pak Rektor sekali lagi terima kasih sekali atas nama Bang Jateng saya ingin mengucapkan apresiasi atas kerjasama baik selama ini. Dan jangan segan-segan Pak Rektor untuk berkomunikasi dengan Ibu Yoga, nanti pasti sampai juga ke saya tiap komunikasi Bapak itu. Untuk membicarakan hal-hal yang perlu kami bantu, kami support, baik dalam bentuk fisik maupun yang tadi sosialisasi, literasi, atau praktek-praktek dari Fakultas Ekonomi yang ingin mengetahui secara lebih detail praktek perbankan syariah itu kami terbuka untuk bisa menjalin kerjasama dengan Allah. Akhir kalah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Untuk kerjasama kedepan, disamping dengan Pakultas Ekonomi, Minilab Perbankan Syariah, nanti mohon budekan untuk mencatat dan mempoloabi ide ini. Karena kita sering dikritik, Pakultas Ekonomi Uni Sula itu enggak ada ekonomi anunya. Mu'amal ada, tapi memang belum tampak, kita tampakkan. Memang prodi, ekonomi Islam belum dapat izin, masih di moratorium. Mudah-mudahan ini cepat, tapi kita dahului dengan Minilab Perbankan Syariah. Dan tentu saja pelatihan-pelatihan timnya, kami kalau ada di Bank Jateng Syariah ini, ada pelatihan-pelatihan ini, kami dijawil, Bapak, Ibu juga. Sehingga kita bisa mengirimkan TOT-nya, kita kirimkan ke sana. Karena istilah-istilah Mu'amalah Perbankan Syariah itu sangat teknis, detail, dan perlu pendalaman yang secara khusus. Yang kedua, untuk kooperasi syariah, Pak Deddy, Rusti, dan tim ini juga kami meminta untuk membuat plannya. Karena Mu'amalah di bidang ekonomi, khususnya kooperasi, kooperasi syariah kita ini, menjadi salah satu andalan kita, Pak Deddy. Sebagai contoh, di Malaysia ini ada kooperasi syariah yang semua anggotanya itu, walaupun dia kaya, itu harus pinjam. Pinjam, tapi untuk itu bermu'amalah, biar malaikat mencadat. Pak Komarudin yang kaya ini, menggerakkan ekonomi syariah. Tapi kemudian di akhir, dia membuat, bukan kan di dalam gak boleh membayar bungan, ya sudah, sebagai ungkapan terima kasih kini, karena Pak Komarudin dan Bu Eni duitnya lebih, Alhamdulillah saya menyumbang. Pinjamnya 100 ribu, nyumbangnya 1 juta. Terus nanti ini ada Kang Min, oh ini mau pinjam, wah ini 0, 0, 0, 0. Tidak usah, malah nanti akhirnya dapat bonus. Jadi, berbeda setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, itu menggerakkan. Nanti, oh saya mau perlu handphone ke kooperasi. Oh ini handphone bagi sampean ini sangat vital. Harganya berapa? Ya sudah, nanti malah bisa murah. Jadi yang, jadi ada dua pahala nanti. Kalau ulosoyo gak perlu, bukannya gak perlu. Malaikat biar mencatat Anda, itu pernah berbisnis syariah. Wah aku sekaya raya kayak Bu Eni ini. Gak apa. Malaikat nanti kosong caratan jenengan. Terus nanti di akhir, nyumbang. Malaikat juga mencatat. Nah itu, di akhir angsuran, di akhir terakhir bayaran itu. Jadi dua transaksi. Ini luar biasa, terus itu untuk menjadi power pool kekuatan ekonomi syariahnya Pak Deddy. Nanti untuk membantu Kang Min, Lek Jo, Lek Den, Yuni, gitu-gitu. Yang semua gulungan satu dua ini yang kadang-kadang perlu bantuan. Walaupun Alhamdulillah saya mengimbau kepada para dekan, saya umumkan secara resmi. Setiap tahun, setiap bulan hampir, pintar Bu, hampir 90 juta ya. Hasil LASIS kita. Nanti kita serahkan kepada LASIS. Kemudian, Bapak Ibu Dekan, saya minta untuk membuat proposal yang anak mahasiswanya mengalami kesulitan. Yang nanti akan dicek, apakah masuk kriteria 8 NASNAP. Ini masih ada dana idle, fund sekitar 400-an juta. Kemudian bagi gulungan satu dua yang memang silakan mengajukan kepada rektor, nanti akan saya teruskan kepada LASIS untuk dikelola. Nanti akan dicek, semua akan dibantuan. Saya pun dulu Anu pernah Pak. Saya sekolah di Malaysia, itu saking ke PPT, saya dapat bantuan dana zakat dari International Islamic University Malaysia. Karena saya dicek kondisinya, oh memenuhi 8 NASNAP, dapat seribu ringgit, lumayan. Karena saat itu ada dana idle 10 ribu ringgit yang mengambil ada 10, yaudah bagi 10, lisa seribuan. Sama, nanti bagi Bapak Ibu yang mengalami, dicek sesuai dengan 8 NASNAP, nanti akan dibantu, akan dicek oleh Pak Hasan, Hasan LC dari Ketua LASIS ini. Bagi Bapak Ibu yang mau memperkuat putaran LASIS ini silakan. Tidak hanya dipotong di gaji, bintang bu, dua setengah ya. Saya 10 persen, silakan. Saya lebih, yang lain apa? Kan tidak ada zakat, zakat, infak, sodako, dan wakaf. Saya kira demikian nanti Pak Nana, kami mohon kerjasamanya. Ketika nanti Pak Kutas-Pak Kutas memohon bantuan jenengan untuk pencerahan supaya bisa di-breakdown di tingkat Pak Kutas. Dan khusus untuk bantuan mobil ini luar biasa, mudah-mudahan Allah membalas yang berlipat-lipat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Walaubminkum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Andraju Subhan Sultan untuk memberikan sambutan kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, banyak hal yang kita peroleh melalui forum ini. Dari pencerahan yang disampaikan Pak Nana, ini menambah pemahaman kita tentang kesariaan. Ternyata semakin dibuka, semakin kelihatan betapa luar biasanya prinsip syariah itu. Namun demikian kita harus sadari bahwa apa yang kita pahami. Terus terang, kita harus akui masih banyak hal yang harus kita ingin dapatkan dari para pihak yang betul-betul sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam perubahan malam. Kedepan tentu saja forum-forum semacam ini masih sangat kita perlukan, Bapak. Jadi mungkin pada kesempatan yang lain dari fakultas yang berbeda atau progi yang lain mungkin kita perlu menghadirkan kembali arah sumber-arh sumber yang betul-betul bisa memahankan kita tentang prinsip-prinsip syariah dengan baik dan benar. Berdua saya ingin mematuhkan kesempatan yang sangat baik ini mumpung ketemu Pak Anana bahwa apa yang tadi disampaikan dalam bentuk kerjasama ini benar-benar memberikan dorongan semangat kita bahwa dua kerjasama adalah yang bisa kita lakukan bersama. Tadi dipentukan kelahiran daripada Pak Jateng Syariah termasuk kita ikut pembidani gitu lah. Dan sekarang juga Pak Jateng Syariah sudah sedemikian besar dari segi permudanannya sudah meningkat besar dan dari situ insya Allah nanti insya Allah CSRnya istilahnya bagaimana tentu akan mengalir kembali kepada Uni Sula sebagai salah satu unit dari Yayasan Padang Makam Sultanahku karena di zaman Uni Sula juga ada pendidikan dasar menengah dari SD dengan SMP SMA kemudian juga ada rumah sakit saya rasa sembuhan-sembuhan daripada bangsa Teng Syariah ini sudah ikut mewarnai institusi kita yang tadi semuanya itu tadi termasuk di bidang usaha ada operasi dan sebagainya saya berharap ke depan kerjasama ini masih bisa ditingkatkan saya percaya kebersamaan kita nanti akan menghasilkan yang lebih baik lebih besar untuk katakanlah kejayaan yang mati dalam bersama demikian saya rasa yang baru saya sampai sekali lagi terima kasih atas bantuan kali ini dengan sebuah mobil banyak mobil untuk ada saatnya nanti karena semuanya itu itu promosi masing-masing fakultas ini ini bagaimana Dede yang dapat semuanya Pak Dede itu tidak hanya universitasnya fakultas-fakultasnya saya kira perlu proaktif begitu Pak Anda memaham jadi Anda boleh bagai pemodohan tapi ini jangan menuju di doa dan kira-kira kebikiran saya memperoleh kebikiran memperoleh memperoleh Anda datang Anda langsung berpunyai terima kasih Assalamualaikum Bapak Bapak Hana Wijaya dan Ibu Yogawati dari Bang Jateng Syariah untuk menempatkan diri dan menyerahkan secara simbolis kunci mobil monggo monggo bapak baik penyerahan kunci mobil dari Bang Jateng Syariah kepada Uni Sula dilanjutkan dengan selanjutnya ya masih ada sesi pemotetan monggo dipersilahkan Allahumma sali salata kalatau wassal salam membuntaran ala sayyidina Muhammadin lalli tahan lalli tahan bihia uqadu watan farijud bihir kurabu wadukah bihia hawai dari tim Bang Jateng kami persilahkan untuk berfoto bersama baik Bapak Ibu kami persilahkan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin yang diahmati Allah demikian tadi acara kita pada hari ini kajian rutin fikir kepemimpinan yang dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan mobil dari Bang Jateng Syariah kepada Uni Sula terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu hingga siang hari ini dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdallah serta doa penutup majlis Alhamdulillah Hirabil Alamin Sebegitu Alhamdulillah Wa Biham Asyidu Allah Ila Asyidu Anayna Astagfirullah Waduhu Inaik Terima kasih Terima kasih kami sampaikan untuk Pak Hana Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan telah hadir mengikuti hingga acara paripurna Saya mohon diri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih